Dan pemirsa untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan kontributor berita 1, Mansi Singko dari Denpasar, Bali. Mansi, bagaimana kondisi terkini desa Abuan, Bangli? Berapakah informasi terkini warga yang terpapar positif COVID-19 ini? Oke, selamat siang. Dapat saya laporkan bahwa hingga saat ini warga banjar Serokan Bangli masih melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing. Sebelum saya menceritakan tentang pelaksanaan isolasi mandiri, bahwa kasus ini berawal dari adanya penemuan transmisi lokal di mana warga Serokan Bangli, terdapat 8 orang dalam sehari terinfeksi positif COVID-19. Pada tanggal 30 April lalu, Satgas ke COVID-19 Provinsi Bali berinisiatif untuk melakukan rapid test kepada semua warga banjar Serokan di Kabupaten Bangli. Hasilnya sekitar 447 warga yang reaktif positif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Namun untuk memastikan hasil rapid test tersebut, tim gugus tugas Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli masih melakukan uji laboratorium di Rumah Sakit Sangla dan Pasar. Dan hasilnya baru 126 warga yang dinyatakan negatif COVID-19. Sedangkan 321 warga lainnya masih menunggu hasil laboratorium tersebut. Namun untuk membatasi pergerakan atau penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bangli, pihak pemerintah Kabupaten Bangli saat ini telah melakukan isolasi mandiri terhadap warga banjar Serokan di Kabupaten Bangli tersebut. Isolasi mandiri tersebut di mana seluruh akses pintu masuk menuju banjar setempat ditutup oleh pihak petugas Kodim Kabupaten Bangli bersama pecalang desa adat setempat. Nah untuk memenuhi segala kebutuhan semako bagi warga desa, wargi bajal yang melakukan isolasi mandiri, pihak pemerintah Provinsi Bali dan gugus tugas Kabupaten Bangli telah menyiapkan dapur umum kepada warga setempat yang terletak di SMP Negeri 2 Susut Kabupaten Bangli. Dapur umum tersebut disediakan untuk melayani warga banjar Serokan selama melaksanakan isolasi mandiri hingga 13 April menatang. Demikian. Mansi, bagaimana dengan pengawasan? Mengingat bahwa masih ada atau masih dilakukan isolasi mandiri saat ini, lalu adakah pengawasan terhadap aktivitas warga yang masih berlangsung di sana atau seperti apa, Mansi? Untuk pengawasan bahwa agar warga banjar Serokan tidak keluar dari rumah mereka masing-masing, pihak Kodam 9 Udayan dan Polda Bali telah menyiapkan anggota mereka melalui Babin Kapitmas dan Babin Sa di desa Kabupaten Bangli untuk bersiaga di tiga pintu masuk menuju banjar Serokan tersebut. Pengawasan tersebut selain petugas keamanan, pihak pengamanan desa adat berupa pencalang juga diaktifkan untuk menjaga warganya agar mereka tidak keluar dari rumah mereka masing-masing. Untuk segala aktivitas, untuk sementara mereka dilarang keluar dari wilayah banjar mereka. Mereka hanya diperbolehkan berada di dalam rumah mereka masing-masing sambil menunggu hasil uji laboratorium kepada 321 warga yang masih dilakukan uji laboratorium di rumah sakit Sangladen Pasar. Sementara itu, Bupati Bangli Madegianyer menjelaskan bahwa penyebab utama dari terpaparnya transmisi lokal COVID-19 di Provinsi Bangli disebabkan oleh anak buah kapal yang pada saat tiba di Bali melakukan isolasi mandiri. Di mana sebelumnya pihak pemerintah Provinsi Bali belum memperlakukan isolasi, wajib isolasi bagi anak buah kapal yang baru tiba di Bali. Nah, pada saat isolasi mandiri ini disinyalir bahwa anak buah kapal yang tiba di Bali tidak melakukan jaga jarak bersama keluarga mereka masing-masing, masih menggunakan fasilitas dapur atau peralatan rumah tangga yang ada di rumah mereka masing-masing, sehingga besar kemungkinan akan tertular kepada keluarga mereka dan keluarga mereka sendiri akan berinteraksi dengan warga sekitar. Nah, ini besar kemungkinan bahwa penularan COVID-19 di Provinsi Bali ditularkan oleh keluarga anak buah kapal. Walaupun pada saat mereka melakukan isolasi, mereka tetap berada di rumah mereka masing-masing, namun sanak famili mereka lah yang melakukan interaksi dengan warga sekitar, sehingga ini yang menyebabkan penyebabnya penyebaran COVID-19 di Provinsi Bali. Hingga saat ini, kasus positif COVID-19 di Bali sekitar 237 yang positif, sedangkan yang sembuh mencapai 129 orang, dan yang masih dirawat di rumah sakit sampai saat ini 104 orang yang rawat di rumah sakit rujukan, 9 rumah sakit rujukan di kabupaten dan kota di Bali. Demikian. Selamat menikmati.